Halo Assalamualaikum Pemirsa, ketemu lagi bersama saya di channel Kabar Layangan Cianjur. Hari ini saya berada di daerah Cipanas, tepatnya di Pila Orcit, untuk mengikuti pengundian untuk acara Raja Wali Cup, turnamen Raja Wali Cup. Sekarang bersama penitia dari tim Raja Wali, M.O.C. Cianjur. Kita tanya-tanya saja apa saja yang hadiahnya berapa dan berapa slot dan juaranya ada berapa saja. Kita ngobrol bersama Atang Dadang dan juga rekan-rekannya. Untuk turnamen layangan Raja Wali Cup ya, Raja Wali Cup sekarang ini edisi yang keberapa? Edisi yang anniversary yang kedua. Jadi kalau diadakannya pas waktu ulang tahun saja? Oh jadi seperti itu ya, ini terunik juga Pak Merza. Jadi ini diadakannya kalau lagi ada anniversary saja ya, ulang tahunnya. Ulang tahun yang keberapa sekarang Raja Wali Cup? Raja Wali Cup, ulang tahun berarti kalau ini sudah tiga tahun ya berarti diadakan acara seperti ini yang kedua. Jadi berarti sudah tiga tahun berjalan baru ngadain dua kali keren Pak Merza. Jadi walaupun tim baru, tapi sudah bisa bikin turnamen layangan dan mis. Alhamdulillah. Tidak terlalu ada dari Pak Merza. Oke. Dukungan juga ya dari tim-tim yang ada di Cianyur ya. Rencananya ada berapa slot nih Kang? Rencana kita itu kan buka 64 slot. Ternyata di sini kan kalau pasangan begini mah agak kurang ini mungkin ya. Hanya sebagian besar yang mau mengikuti. Kan ini kan dua orang-dua orang. Oh jadi ini mah slotnya berapa dulu ini berarti? Ada 52 slot. 52 slot berarti kalau ini ya per tim? Per tim ya. Oh jadi bukan perorangan ini ya? Iya bukan perorangan per tim. Ini kalau di Cianyur kayaknya baru kali ini ya per tim seperti ini ya? Mungkin ya baru kali ini. Soalnya kalau saya mah setahu saya gitu ya. Baru saya yang ada di sini. Oh yang di Raja Wali ini yang baru ngadain per tim seperti ini ya? Terobosan juga Pak Merza. Jadi untuk menguji ke Kompak Kanti mungkin ya? Iya. Oke keren-keren. Ini jadi ajang uji coba juga di Pemirsa. Kalau sukses di sini mungkin yang lain juga pada ngikutin ya? Mungkin ya mudah-mudahan aja. Akciptan nanti ya? Iya. Ini untuk juaranya ada berapa kategori aja di Kang? Ini juaranya 1, 2, 3, dan 4. Harapan juga ada. Harapan juga ada ya? Ada, ya harapan ada. 8 disamain kalau yang untuk yang harapan itu disamain sama rata. Oh jadi berarti ada 1, 2, 3, 4. Yang utamanya yang harapannya 5, 6, 7, 8. Oke. Ada doorpress-nya? Doorpress? Uh banyak. Ada doorpress, Pak Merza. Banyak. Salah satunya apa nih? Doorpress ya itu makan kalau kayak layangan gelasan itu udah tradisi ya. Udah biasa. Ini ada tambahan, masih dirahasiakan. Ada tambahan dirahasiakan. Pokoknya ya? Mantap lah pokoknya buat doorpress-nya. Oke. Jadi doorpress-nya masih dirahasiakan, Pak Merza. Dan mudah-mudahan akan menjadi surprise lah buat nanti pemenangnya. Rencana juara pertamanya berapa? Rencana kan tadinya kita buka kalau misalkan pool, 64 slot, itu kan rencana juara ke-1 itu 2 juta. Terus juara keduanya tuh 12 ya. 1 juta 200? Ya 1 juta. Bukan 12 juta ya? Bukan, 1 juta 200. Terus 800 sama 500. Berhubung slotnya kurang, jadi dikurangin. Jadi apa tuh hadiahnya dilihat dari pesertanya juga Pak Merza berhubung sekarang, pesertanya berkurang. Hadiahnya juga berkurang gitu Pak Merza aja. Gak apa-apa lah yang penting mah buat kiburan doang lah ini. Terus ini katanya Kang, boleh bertanya ke sini kan? Boleh, boleh. Silahkan. Ini Kang An, Kang An ini kan termasuk panitia juga ya. Apa benar nanti yang juara ke-1 dan juara ke-2 di turnamen ini akan mewakili Cianjur untuk turnamen yang berangkat itu? Betul nggak Kang An? Ya insya Allah rencana dari ketua pelangi Cianjur akan di... Akan seperti itu ya? Ya itu ngitung itu apa nanti? Seleksi. Seleksi. Kebetulan dekat dengan turnamen Raja Wali jadi sama di pertim juga kan? Oh iya jadi rencana kan di Cianjur, Ciranjang Cianjur nanti kan akan ada turnamen Brother Cup ya lumayan besar juga lah karena pendaftarannya di atas 300 ribu. Jadi yang juara di Raja Wali Cup ini nanti akan dikirim untuk mewakili Kabupaten Cianjur gitu. Tentunya mudah-mudahan aja lah nanti ada hokinya lah oleh Cianjur jadi bisa berbicara banyak lah di ajang yang lumayan cukup inilah cukup bergensi lah. Cukup bergensi lah. Mohon doanya aja. Mohon doanya saja. Ini Kang Jepri nih apa harapannya dalam rangka turnamen kali ini Kang Jepri? Apa harapannya nih? Harapan paling besar dalam pemain layangan Cianjur ada yang kuat gitu ya contohnya bahwa turnamen di luar supaya ke luar ya supaya ke Cianjur ada yang naik kodium bisa mengangkat keupan Cianjur juga. Ini dunia perlayangan ya dan mudah-mudahan juga Kang Jepri nanti ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga dari tim Raja Wali ada yang berkirim keluar. Dan juga ke dunia kan ada ya. Ada. Ya mungkin juga. Kalau dunia itu legendnya deras. Oh gitu ya. Orangnya yang mana? Yang ganteng. Bapak. Bisa aja. Cakep. Cakep. Ini Kang Jepri nih apa nih. Apa tuh? Masukan buat alay-alay di Jawa Barat usulnya di Cianjur nih. Apa nih masukannya nih. Buat alay-alay yang ada di Cianjur lah. Masukannya buat alay-alay semakin kompak, semakin maju gitu kan. Semakin bagus ya. Semakin rame lah gitu. Rame. Dan jangan lupa silaturahmi kekeluargaan. Gitu aja yang paling penting. Jadi walaupun mau lombanya dimanapun, yang utama tuh harus silaturahminya. Yang dijaga Pamiyarsa. Jadi kalau kalaman sama udah biasa. Udah biasa. Hoki lah mungkin itu ya. Jadi. Keberuntungan. Keberuntungan. Jadi yang penting mah silaturahmi yang terjaga. Itulah ngobrol-ngobrol sedikit Pamiyarsa bersama panitia dari tim Raja Wali Cipana. Mudah-mudahan kompak selalu dan semakin erat lah tali suraturahminya. Sesama alay Cianjur. Cianjur. Dan khususnya Jawa Barat lah. Jawa Barat khususnya Cianjur Pamiyarsa. Mudah-mudahan juga turnamen Raja Wali Cup-nya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Anginnya mantap. Waduhin. Pokoknya satu langit Cianjur. Dan baik-baik. Cakup. Jawa Barat khususnya Cianjur. Jawa Barat khususnya Cianjur. pocokan langsung eh bukan liwet pemirsa iamu soleh mantap mantap oleh panitia dari tim Bajawali ngakren pamitia ngakren 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 selamat menikmati selamat menikmati